Halo apa kabar semuanya sahabat otomotif Saat ini kita ada di JBA Kita mau cek mobil kondisi tidak hidup alias dere juga bekas laka Serak suaranya pak bos Jadi kita update kemarin cek dan buat konten waktu defense pack ya Viral banget ya Terutama di unit ini yang kantornya unit hancur ini Kan ini sudah di lelang nih Dan bahkan harganya sekarang tuh turun Kalau gak saya turun harganya Ya harganya turun Ini bekas laka bekas GNA Cargo Tuh tulisannya Besar ya GNA Cargo Dan juga di belakang sana ada juga yang lainnya yang kondisi gak hidup Trek-trek ya yang kondisi gak hidup yang didelang Katanya mendingan beli baru ya iya Memang kalau kita maunya sih beli baru Cuman kebanyakan pak bos yang mobil seperti ini Kadang diganti kepala udah cantik udah bagus kan Karena menu cuma di kepala aja Biarpun dia bekas laka Cuman kita gak tahu orangnya koit atau enggaknya Kita gak tahu Terus kebanyakan juga dia diambil sebagai superpat Jadi ketika dia ambil tuh langsung dicincang Gardannya dijual satu-satu Suratnya juga di jual Itu kebanyakan Itu kebanyakan Jadi para pemain-pemain superpat Biasanya mainnya di seperti itu Sasis jual sendiri Jadi kalau harganya udah masuk Kalau belum masuk enggak sih biasanya Sasis sendiri kalau second berapa Udah di angka 20-an kan Belum ecu lagi Belum boxnya lagi Belum gardan Belum mesin lagi Ya tahu Untuk lebih lengkapnya yuk kita cek Mobil dalam kondisi tidak hidup Yang dililang saat ini Di JBA Pekanbaru Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Automotive.net Ini sekarang kita ada di belakang Kita bakal cek-cek Mobil kondisi tidak hidup Dan mobil X Laka Untuk satu mobil ini Kemarin viral banget di Vanspec ya Komennya juga lumayan pedas-pedas Harganya emang kemarin agak tinggi Tapi ketika enggak terjual Dia bakalan turun Nanti kita cek ya Harga kemarin 150 juta Untuk mobil ini Nah sekarang nanti kita cek kembali Harga berapa turun dari Karena dilang kemarin enggak terjual kan Dan biasanya kalau enggak terjual tuh Tetap bakalan turun harga Ya mau dia 5, 10, 20 Enggak pasti Ya yang pasti biasanya turun harga Coba kita cek Kita buka-buka dulu Kita cek harganya dulu ya Harga kemarin 150 juta ya Untuk minggu yang lalu 150 juta Dan sekarang ini harga minggu lalu disini Ini bekasnya nih Kita buka ya Ini 150 juta Ini ada 150 juta ini Kemarin Dan tidak terjual Menjadi 140 juta rupiah Nah 140 juta rupiah Tapi kondisi mobil kepala Wajib ganti Atau kepala wajib di Rekondisi lagi Wajib diperbaiki ya Sasis aman Mesin aman Dashboard Memang udah gak bisa diselamatan Bok aman Bok gak ada masalah Yang jelas kepala Kalau kita lihat sih Supirnya gak apa-apa ya Di sebelah kanan Gak apa-apa sih Di sebelah kanan Cuman tetap Cedera kayaknya supirnya Komen aja Kalau ini siapa yang pernah Bawa ini ya Ini bekas X JNE Cargo Logistik ya JNE tuh Tulisannya JNE Untuk bok Yang kena di Sebelah kiri Ini saya rasa Emang sengaja Digaskan yang Sebelah kiri ya Daripada kena yang kanan kan Dan ini Euro nya Euro 4 Untuk mobilnya Tahunnya 2022 Ya Ya lumayan lah Mobilnya ya Seperti ini Untuk kelengkapannya Saya bilang masih Lengkap Cuman dia gak hidup Gak hidup Karena dia bekas Laka Seperti ini Ya Ini baru yang lot Pertama Kemudian Kita lagi cari Trek-trek aja ya Nanti ini juga gak hidup Kita tes Kita cek Kemudian yang bekas Laka lagi Ini yang viral-viral aja Kemarin aku cek Ini kemarin di angka 150 juta juga Ini Kanter Dam Tahun 2023 Dan sekarang Turun lagi harganya Turun 10 juta Jadi 140 Juta rupiah Nah itu mas bro Kalau mobil Gak terjual Itu bakalan turun Turun 10 juta Gak tanggung-tanggung ya Tahunnya 2023 Ini kepala Udah jelas Wajib Diganti Karena tabraan ya Kalau sasis aman Sasis dalam kategori aman Menurut saya Nih Karena masih lempeng Masih aman Yang gak aman itu Di kepala pak bos Ya Di kepala Terus Lanjut lagi Di sebelah sini 165 juta rupiah Untuk tahun 2013 Ini pertama lelang ya Nanti kalau gak terjual Ini bakalan turun lagi nih 165 juta Ini FE74 Bukan HDX nih Ya Stickernya aja HDX Platnya Z Berarti luar Kota Pekaan baru Ya Platnya Z Dan yang untuk laka ini Belum Ya laka ini belum Yang ini utuh ya mas Yan Utuh Cuman gridnya D Grid D itu Boleh di Dikategorikan Mobilnya Masih hidup Tapi tidak senormal Yang C Ya Tapi masih bisa diselamatkan Kalau yang ini Cuman gridnya Tipenya apa ya Platnya Z Ini interiornya Ini pertama kali lelang ya 165 Nanti ketika gak terjual Seperti biasa Bakalan Turun-turun dia Sampai unit ini terjual Nih Terus Di sebelah ini Kayaknya belum Kita ke arah sini dulu Dan kemarin Yang nanyain Kanter 120 juta Nanti saya review detail Untuk kanternya 120 juta ya Ini kemarin sempat lelang Di angka 70 juta Gak terjual Dan sampai saat ini Masih ada disini L300 ini Kondisi gak hidup ya Untuk tahunnya 2023 Sampai saat ini Masih disini Artinya dia masih Kerasan Bisa jadi dia Belum terjual Untuk saat ini Lanjut kesini Grand Mag Gak ditempel Dayatsu Terios Tahun 2023 2023 Ini kemarin Sempet lelang Sempet lelang Gak terjual mungkin ya Sampai saat ini Masih ada disini Dan harga terbarunya Pertama keluar itu Pak Bos Ini 200 Sekian juta 220 Kalau gak salah Ini Terios Gak ada cacat Kalau bodi gak ada cacat Ya bodi gak ada cacat Cuman dia Masuk kesini Dalam kondisi Tidak hidup aja Bodi lempeng Mobil juga tahun tinggi Pak Bos Ya bodi lempeng Mohon maaf nih Kameranya Jatuh kameraku Ya Ini harganya turun Kemarin 212 juta Tak terjual Sekarang 190 juta Turun Berapa itu 12 juta Kemudian ini Counter 125 juta Ya gridnya D Untuk tahunnya Ini tahun 2009 Oke Ini unit-unit Yang didilang saat ini Ini yang kondisi Kondisinya tidak C ya Kalau C di tadi yang Khusus truk tadi Kita udah spill Terus kita lanjut Kesini Masih ada L300 Kayaknya Ini L300 Ya Nomor lot A67 Ya kita cek aja Di Web Karena kita Nggak bawa katalog Kalau bawa katalog Malah ribet Kita dibuka sana Buka sini Ya L300 ini Kemarin Sempet lelang Eh belum ya Yang udah lelang disini Kemarin yang 80 juta Udah nggak ada Ini baru aja Nomor lot A67 Ya Nomor lot 158 A63 64 65 66 67 Nah ini Mitsubishi L300 Untuk tahunnya 2022 Direlang dengan harga Di angka 102 juta Untuk saat ini ya 102 juta Yang sebelah sini Ini Nggak ada Ya sebelah sini Kosong Cuman yang 2012 Masih ada Nah yang ini Direlang Pak Bos ini yang 2012 Tapi kondisi Ekslaka Dan Ini Tidak hidup Lanjut Kita cek Yang di sebelah sana lagi Ini cek Mobil kondisi Mata-mata Eh Pak Bos ini Ya Ada berapa unit Yang disini Dan yang 120 juta Yang kanter tuh Masih ada Belum kita lihat Nanti kita lihat ya Ini grand mag Ini bekas laka Ini juga Sudah lelang Ini Untuk Nomor lot 71 Dengan harga diangka 85 juta rupiah Tapi yang versi 1,3 ya Bekas Laka Terus Ini nomor lot 70 juga Ini Dayatsu Siga ini Ya Siga ini Nih Lot 70 Ini dengan harga Diangkat 70 juta Tahun 2021 Sebetulnya Banyak Pak Bos Yang dirilang Seperti Isuzu Panther nih Tahun 2019 Ini berapa kali Setelah Kita update ya Ex pemakaian bank nih Tahun 2019 Dan Ini 112 juta Sampai saat ini Tuh harganya Gak ada eh 112 juta Sampai saat ini Belum terjual Ada kerangkengnya sih Buka Pemakaian bank nih 112 juta Itu mungkin ya harganya Disitu ya Tuh Tuh harganya ada kan 112 juta kan Yang terakhir Disini Sebetulnya masih banyak Cuman kita terbentur durasi ya Terakhir Untuk Yang Kanter dengan harga Diangka 120 juta Ini banyak yang gak percaya Ya Kanter 120 juta Ini Ini 2011 Ya Nih Kanter 120 juta Tahunnya 2011 Tuh Mobilnya tuh Nih Harga tetap gak berkurang Gak turun-turun 120 juta Tahun 2011 Ya kondisi gimana Nanti bakal kita review detail ya Dan mungkin itu aja Pak bos Untuk mobil-mobil Kondisi gak hidup Yang dirilang di JBL Pekan baru Perhari ini ya Selanjutnya Sampai jumpa di video berikutnya Saya tutup dengan Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Salam Otomotif Selalu Sampai jumpa di video berikutnya